Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Al-Quran Jumpa kembali di pembelajaran Al-Quran Metode Maqdis Unik metodenya asyik belajarnya Bersama saya Irfan Susilo Pada video sebelumnya Video pertama Sudah kita pelajari Beberapa kesalahan yang sering terjadi Ketika membaca Al-Quran Kesalahan yang ketiga Yaitu tergesa-gesa dalam membaca gunnah Tergesa-gesa dalam mendengung Kali ini kita akan coba bahas Akan kita coba bedah Bagaimana langkah-langkah Memperbaiki kesalahan ketiga ini Saya akan contohkan kembali Kesalahan dalam membaca gunnah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kul a'udzubillahirrohmanirrohmanirrohim Malikinnas Malikinnas ilahinnas Min syarril waswasil khunnas Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas Min al-jinnati wa'innas Sahabat-sahabat Al-Quran Barusan saya contohkan Pembacaan surat An-Nas Bacaan barusan Kalau kita perhatikan Dalam cara membaca gunahnya Itu termasuk yang tergesa-gesa Inilah kesalahan yang sering terjadi Ketika membaca gunah Yaitu bukan tidak tahu mana gunah Dan bukan Tapi pas praktek membaca gunahnya Itu tergesa-gesa Dalam surat An-Nas Itu di setiap ayatnya Kita temukan bacaan gunah Yang pertama pada kata An-Nas Kul a'udhu biarob binnas Yang kedua pada An-Nas juga Malikinnas Kemudian Ayat yang ketiga Ilahinnas Ayat yang keempat Min syarril Ini dengung Min syarril waswasil khunnas Sudah lima Kemudian Alladhi yuwaswi sufi sudurinnas Enam Minajinnati Tujuh Wan-Nas Ada delapan kali tempat mendengung Tadi saya membacakan Tergesa-gesa Inilah contoh Kesalahan membaca gunah Yaitu bukan tidak tahu tempatnya Tapi Tergesa-gesa dalam Membacanya Bagaimana cara Memperbaiki Ketergesa-gesan ini Ya kami dari Magdis Menawarkan rumus Praktek membaca gunah Rumusnya ini sudah Berirama Jadi sahabat Al-Quran Ketika Membacakan rumus ini Harus diiramakan Rumusnya sebagai berikut Ini panduan ketukannya Biar mudah Saya bacakan Rumus Praktek membaca gunah Supaya tidak Tergesa-gesa Ditahanna Lemma Lemma Ditahanna Ditahanna Lemma Lemma Ditahanna Setiap kita ketemu dengan Tempat-tempat gunah Maka Coba Praktekan rumus ini Diharapkan dengan Melatih dan Membiasakan Rumus ini Guna kita Tidak Tergesa-gesa lagi Kita terapkan rumus ini Pada Surat Anas Ayat yang pertama قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Malik Al-Nas Ilahi Al-Nas Min Share Al-Waswa Al-Silq Al-Nas Al-Ladhi Demikian penerapan rumus praktek membaca guna supaya tidak tergesa-gesa kami menawarkan rumus ini. Kita terapkan pada ayat yang lain. Contohnya pada surat Az-Zal-Zalah. Demikian praktek rumus membaca guna pada surat Az-Zal. Satu lagi kita praktekkan contohnya pada surat Al-Baqarah. Wal-lazina yu'minuna bima'un zila ilayka wa ma'un zila min qodlik. Pada ayat barusan kita ketemu guna pada bima'un zila wa ma'un zila dan min qodlik. Sahabat-sahabat Al-Quran, berikutnya setelah kita mengetahui rumus praktis membaca guna, langkah berikutnya yaitu kita harus hafal di mana saja tempat-tempat bacaan guna. Karena walaupun rumus ini hafal, jangan sampai kita mempraktekannya salah tempat. Jadi langkah berikutnya untuk menguasai dan memperbaiki kesalahan ketiga ini setelah tahu rumus prakteknya, berikutnya adalah ketahui dan hafalkan di mana saja tempat-tempat bacaan guna. Nah, untuk tempat-tempat bacaan guna, insya Allah akan saya sampaikan di video berikutnya. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Irfan Susilo, sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!